selamat pagi selamat pagi selamat pagi hari ini bersalju kita mau berangkat kerja jadi saljunya semalam lumayan tebal lumayan tebal saljunya semalam dan sepertinya mobil agak sedikit berbahaya juga karena jalanannya sudah putih putih jalanannya bagaimana ya jalan sana ini saya record ini mobilnya besar itu kenapa masih pakai sepatu itu ini kerja ini kerja kenapa ini kerja oke sampai nanti ya saya menunggu besar mari jalan setelah sana sedikit jalanannya tapi sepertinya karena langit bakalan biru seljunya jatuh dari kabel kabel luar listriknya sudah keberatan dan seljunya jatuh gitu guys beginilah keadaannya kalau lagi selju disini ini guys no guys di depan sana ayo kita coba jalan sedikit kesini ya guys oi seljunya pada berjatuhan dingin tempat turudara katanya minus 3 kalau menurut pergerakan cuaca kemarin sih yang saya lihat yang ter terendah itu minus 3 yang tertingginya berapa maksimumnya hari ini katanya saya lupa ayo kita jalan kesana ke ujung sana tapi sebelumnya saya pantau dulu situasi yang disini ya aduh dan hari ini agak sedikit tebal saljunya ya i mean lebih tebal dari yang kemarin kemarin soalnya kalau hari ini mungkin karena mataharinya belum ini belum memancarkan sinar yang maksimum pagi ini karena masih ada awannya jadi saljunya itu ini belum mencair masih putih aja jalannya ini begitu ini ini berbahaya ini karena ini sudah menjadi es ini ini jadi es ini hmm ayo kita mau ke kerja 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 yaitu seljunya di kabel-kabel listrik tuh ih tangan saya udah seperti ditusuk-tusuk jarum guys karena dinginnya eh udah lah ini ini gunung di dekat rumah kita tuh namanya gunung aratanindake karatani lagi eh karatani maupun haa lanjut sini kita jalannya pelan-pelan aja ya mana magunya masih di sana wih sini bagus ya putih 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 somebody kalau dingin-dingin seperti ini guys saya bawaannya mau bersin aja bersin-bersin aja karena hidung sebentar lagi mau mampet-mampet gitu guys biasanya ada surara itu kalau dinginnya itu temperaturnya itu terlalu dingin guys biasanya ada surara jadi air itu seperti udah menges seperti ini udah udah saya kirain mobil udah nyampai ini perumahan kompleks perumahan kita disini oh lihat ini licin jalanannya guys licin ini wah lihat guys itu dia mau mobilnya ke sini lepas van wow itu cantik manitam buah buah luah sudah men lihat ini nah, omachi station guys diantarinya sampai omachi station sekarang saya nyambung lagi pakai ashram line dari omachi station dan ini bengkel from line so... siap selanjutnya ada banyak disini ada sebarat dari ini oke bye bye sarafai guys sekarang kita ke laksinnya mana sajunya? ini gak ada saljunya guys saljunya gak sampai ke kita Hiroshima saljunya cuma sampai di daerah-daerah dan sekitarnya gak sampai ke kota Hiroshima kursi ini gak ada salju sama sekali oke 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 ini terangkat kerja terangkat kerja saljunya tebal sampai di tempat tujuan di daerah tempat tujuan tempat kerja tiba-tiba hilang saljunya mana? gak ada saljunya sama sekali aneh pun ajaib padahal jarak tempuh astra mulainya kira-kira 30 menit lah selamat pagi dan selamat beraktifitas bye-bye dari Hiroshima selamat pagi selamat pagi selamat pagi